Anda mengasihkan News Update, saya Julita Tolong Banua. Pemirsa pemerintah Indonesia terus bernegosiasi dengan Malaysia untuk membebaskan warga negara Indonesia terpidana mati Rita Krisdanti. Namun upaya pembebasan Rita masih terkendala masalah uang tebusan. Menurut Jaksa Agung HM Prasetyo, Kejaksaan Agung sejauh ini masih mencari bantuan dana untuk membebaskan Rita dari hukuman gantung di Malaysia. Dana bantuan itu sangat penting karena merupakan permintaan pengadilan. Warga negara Indonesia asal Ponegoro itu difonis mati oleh pengadilan Penang Malaysia pada 30 Mei lalu karena pendapatan membawa sabu seberat 4 kg pada Juli 2013 silam. Namun pemerintah Indonesia tetap mengupayakan banding dan uang tebusan karena diduga kuat Rita dijebak dan menjadi korban penipuan. Menurut Prasetyo, fondis hukuman mati atas warga negara Indonesia di Malaysia tidak akan mempengaruhi pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Kan sedang diurus, diperjuangkan untuk paling tidak. Kita akan coba, kita akan coba untuk menjelaskan dan menceritakan kepada Kabupaten FIA yang memang memiliki kapasitas untuk bisa memberikan bantuan dana itu. Karena dana itu nampaknya juga sesuatu yang sangat dipentingkan, diperlukan ya. Karena itu permintaan dari FIA, pengadilan sebagai yang memiliki kapasitas untuk melaksanakan.